selamat menikmati untuk kegiatan kita pada malam hari ini nah sebelum memulai kegiatan kita seperti biasa marilah kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama mudah-mudahan apa yang kita diskusikan apa yang kita pelajari bersama nanti ada manfaatnya buat kita ya baik, berdoa dimulai baik, berdoa selesai disini sudah ada 8 siswa yang hadir ada Mbak Lili Herilina ada Mbak Kesia ya, ada Mbak Muki Mbak Eka, Mbak Sintia Mbak Susanti dan Mbak Wahyu barangkali untuk teman-teman yang lain yang apa namanya masih belum oh, 9 ya ini ada 8 nih di data saya ada 8 ya oke, gak apa-apa barangkali kalau ada teman-teman yang masih belum bergabung dengan kita silahkan untuk diinformasikan atau diberitahu untuk segera masuk baik, teman-teman jadi sedikit mereview dari pertemuan kita sebelumnya jadi kita sudah mendiskusikan banyak hal ya yang pertama materi kita atau topik kita tentang bagaimana kita ya bagaimana kita mendapatkan informasi jadi proses untuk mendapatkan informasi dari sebuah berita ya dan kemudian bagaimana kita bisa memberikan respon atau mungkin komentar tanggapan atas sebuah berita itu kemarin sudah kita diskusikan bersama bagaimana apa namanya cara yang baik ya untuk memberikan respon maupun tanggapan nah kemudian untuk berikutnya kita akan lanjutkan untuk kemarin juga sudah kita diskusikan yaitu bagaimana kita memperkenalkan diri maupun orang lain di dalam sebuah forum ya misalkan teman-teman ada yang jadi MC kemudian juga barangkali menjadi moderator ya atau mungkin juga menjadi pembicara di dalam sebuah forum nah bagaimana kita melakukan atau kita memperkenalkan diri kita ataupun juga memperkenalkan orang lain dalam sebuah forum yang intinya juga lakukan dengan sungguh-sungguh terus kemudian lakukan dengan wajar ya terus kemudian juga sedikit umur juga gak masalah asalkan ya yang sesuai dengan porsi maupun batasannya terus kemudian juga jangan terlalu banyak ambil waktu atau makan waktu untuk perkenalan saja biasanya dalam forum resmi waktu untuk memperkenalkan diri ya biasanya sekitar 4-5 menit itu sudah cukup ya kemudian bisa dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya atau aktivitas berikutnya kemudian untuk volume suara nah ini karena kita berbicara dengan orang lain yang mana salah satu tujuannya supaya orang lain itu bisa dengan jelas mendapatkan informasi dari kita maka untuk apa namanya untuk intonasi untuk volume suara dan juga apa namanya yang kaitannya dengan nada itu juga penting untuk diperhatikan supaya orang lain itu bisa mendengarkan dengan baik bisa mendengarkan dengan jelas bisa mendapatkan informasi dari yang kita sampaikan dengan baik kemudian yang berikutnya kita lanjutkan untuk bagaimana kita menulis paragraf naratif yang kemarin juga sudah kita diskusikan bagaimana yang disebut dengan apa namanya paragraf paragraf itu juga ada beberapa unsur yaitu ada kohesi yaitu kesatuan atau kemudian ada kepaduan atau koheren jadi setiap paragraf itu paling tidak kalau misalkan disebut dengan unsur kohesi atau kesatuan itu artinya adalah antara kalimat yang ada dalam paragraf itu saling mendukung saling apa namanya saling mendukung terhadap suatu tema jadi mendukung dari tema yang yang ingin dijelaskan atau tema yang ingin disampaikan di dalam paragraf itu jadi antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu harus saling mendukung misalkan kita mau ngomong topiknya tentang banjir atau misalkan tentang pilkada di Surabaya hasilnya pilkada Surabaya seperti apa berarti di dalam paragraf itu tidak boleh kita ngomong tentang topik selain pilkada barangkali seperti itu masalah banjir tidak ada kaitannya dengan pilkada jadi tidak boleh jadi harus satu kesatuan mendukung topiknya itu kemudian unsur kedua yaitu kepaduan atau koheren dimana antara kalimat antara semua kalimat yang ada di dalam sebuah paragraf itu saling terkait jadi koheren itu dari kalimat yang nomor satu kemudian kalimat keberikutnya dan berikutnya itu saling terkait jadi tidak ada semacam seakan-akan terjadi gap atau semacam ketika membaca kita membaca kalimat nomor satu ke nomor kedua mungkin ya kayak mengalir begitu tetapi ketika membaca kalimat ini kok ini kayaknya gak nyabung ya jadi perlu kita apa namanya memahami bahwa dalam sebuah paragraf itu selain juga harus saling mendukung juga antara kalimat satu dan yang lain itu saling terhubung saling terkait nah gitu ya saling terkait oke kemudian yang berikutnya ada kelengkapan yang maksudnya lengkap itu adalah bahwa setiap paragraf itu haruslah terdiri dari satu ide kalimat begitu eh sorry dari ide satu ide pokok jadi dalam satu paragraf itu tidak boleh ada lebih dari satu ide pokok nah gitu satu ide pokok dengan banyak kalimat penjelas boleh silahkan nah gitu oke ya jadi saya bisa jelaskan lebih detil disini nah maksudnya dari ini dari kata-kata lengkap itu sekali lagi bahwa setiap paragraf itu haruslah terdiri dari kalimat utama nih ya saya lingkari ini kalimat utama sorry ini kalimat utama aduh mausnya gak terdiri dari kalimat utama dan juga kalimat-kalimat penjelas jadi terdiri dari dua jenis kalimat itu nah oke sebentar ada kawan yang datang oke nah jadi kalau seandainya di dalam sebuah paragraf itu apa namanya ada kalimat-kalimat utamanya ini ya ini kalimat utamanya itu harus jelas harus harus dijelaskan atau tertulis di sana apa kalimat utamanya dan kemudian kita juga harus bisa memahami dan juga bisa memilani bahwa di dalam sebuah paragraf itu ada kalimat-kalimat urayan atau penjelas atau pelengkap pendukung begitu ya jadi ada dua kalimat itu yang membentuk sebuah paragraf nah selain itu di dalam di dalam setiap paragraf itu kawan-kawan itu hanya diperbolehkan atau hanya berisi satu ide pokok saja nah ini tolong diingat-ingat yang namanya paragraf satu paragraf setiap paragraf itu haruslah memiliki satu ide pokok gak boleh ada dua ide pokok contoh misalkan ide pokoknya kita mau menulis tentang hasil pilkada kota Surabaya misalkan berarti di dalam satu paragraf itu haruslah berisi kata-kata kalimat yang menguraikan yang menguraikan atau yang menjelaskan tentang pilkada Surabaya entah itu prosesnya kemudian pelaksanaannya kemudian sorry mungkin dari persiapannya bagaimana persiap kemudian pelaksanaannya seperti apa dan hasilnya seperti apa pelaporannya itu artinya kan satu ide pokok gak boleh ada dicampur dengan ide pokok yang lain artinya begini contoh kita tadi ingin mendiskusikan topiknya itu dalam sebuah paragraf itu adalah tentang pilkada di kota depok misalkan tapi ketika kita ngomongin pilkada misalkan pilkada kota depok begitu nah ternyata di dalamnya kita juga sampaikan atau kita tuliskan tentang pilkada di kota surabaya pilkada di kota yang lain berarti kalau begitu ide pokoknya sudah sudah apa namanya bukan lagi ada satu karena kan ide pokoknya bukan lagi yang ingin kita bahas tentang pilkada depok misalkan nah artinya kalau kita ingin membicarakan tentang satu ide pokok yaudah di dalam satu paragraf itu haruslah semuanya mengulas tentang ide pokok tersebut dengan memberikan atau menyusun dengan kalimat-kalimat uraian atau kalimat menjelas yang mendukung dari atau yang menguraikan dari ide pokok kalau kita ingin membahas ide pokok yang lain berarti kita buat paragraf yang lain begitu oke ada pertanyaan disini paham ya nah gitu jadi haruslah terdiri dari satu ide pokok kalimat-kalimat pendukung mau banyak silahkan gitu ya kalimat-kalimat pendukungnya boleh lebih dari sepuluh gak ada aturan disini ya bahkan kalau misalkan mau dua tiga juga gak masalah tetapi juga mungkin bisa dikembangkan dengan yang lebih baik ya artinya begini kalau misalkan kalimat dalam satu paragraf itu hanya satu kalimat atau dua kalimat itu kan juga sebetulnya kurang akan kurang ya kalau dilihatkan terlalu sedikit begitu kan tetapi juga gak ada masalah gak ada masalah sebetulnya gak ada larangan yang penting apa satu paragraf itu memenuhi unsur-unsur ini gitu kalau misalkan satu kalimat nah itu tidak bisa disebut paragraf kan kawan karena kan kembali ke pengertian dari paragraf adalah kumpulan dari kalimat-kalimat yang terdiri dari satu kalimat apa terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas jadi harus kita fahami terus kemudian untuk unsur yang keempat yaitu kevariasian apa yang disebut variasi artinya sebisa mungkin di dalam kalimat-kalimat utama di dalam kalimat sorry saya ulangi ya sebisa mungkin kalimat-kalimat yang ada di satu paragraf itu itu tidak selalu monoton menggunakan pola yang selalu menggunakan pola yang sama apalagi sampai menggunakan pilihan-pilihan kata yang sama nah itu itu juga kurang 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 baik atau kurang memenuhi unsur ini ya kalau toh misalkan ingin menjelaskan hal yang sama atau ingin menguraikan masalah yang sama kalimat satu dengan kalimat yang kedua barangkali tapi pemilihan katanya haruslah dibuat bervariasi dibuat berbeda tetap meskipun intinya sama nah gitu contoh misalkan kalimatnya begini apa ya misalkan dengan pendidikan dengan pendidikan misalkan ya dengan pendidikan kita diharapkan peserta didik akan bisa meningkatkan taraf atau level pengetahuannya nah misalkan begitu nih contoh kalimat satu nah kita ingin mengulangi kalimat itu mungkin di tempat yang lain dalam satu paragraf itu misalkan nah maka lebih baik penyusunannya harus sedikit dirubah polanya variasinya sorry pola kalimatnya harus sebisa mungkin dibuat sedikit bervariasi jangan disamakan persis ya nah karena misalkan di kalimat yang lain kita bisa buat karena pentingnya pendidikan untuk meningkatkan taraf pengetahuan apa oleh karena pentingnya apa pendidikan itu untuk meningkatkan pengetahuan pengetahuan dari para peserta didiknya maka ya penting sekali untuk mengikuti atau untuk terus apa namanya belajar dan seterusnya jadi intinya sama sebetulnya tapi penyusunannya bisa di apa diusahakan untuk dibuat tidak monoton atau tidak sama persis nah itu kevariasian apalagi antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu juga diusahakan memiliki pola yang bervariasi baik dari struktur kalimat bentuk katanya maupun pilihan katanya yang digunakan nah begitu jadi kevariasian kalau misalkan terlalu monoton itu pun juga berarti kurang memenuhi unsur ini contoh misalkan kegiatan aktivitas keluarga kami di pagi hari bapak pagi hari bapak setelah minum kop apa setelah mandi siap-siap berangkat menuju ke kantor ibu setelah apa namanya ibu menyiapkan sarapan adik juga bersiap-siap berangkat ke sekolah saya sendiri juga siap-siap untuk berangkat ke kampus nah kalau misalkan seperti itu sebetulnya juga sudah berisi tentang satu topiknya sudah jelas ada kan kegiatan atau aktivitas keluarga di pagi hari misalkan ya lengkap kalimat utamanya jelas ada yaitu aktivitas keluarga kami di pagi hari sementara kalimat-kalimat pendukungnya tadi kan menceritakan tentang apa kegiatannya ayah ibu adik dan yang menceritakan itu sendiri begitu kan untuk kalimat pendukungnya terus kemudian dari seragam bahasa apa dari apa namanya koherennya oke koheren jelas ini mendukung mendukung dari topik ya mendukung dari apa namanya ide ide pokok dari paragraf itu cuman dari kevariasian masih kurang memenuhi jadi terlalu polanya terlalu sama polanya terlalu monoton nah itu tidak baik dari bentuk dari struktur kalimatnya terutama nah sebisa mungkin juga kita nanti dalam hal penyusunan paragraf itu dibuat memenuhi unsur keempat unsur ini yang pertama adalah bahwa paragraf itu harus sifatnya itu apa namanya sifatnya itu harus ya ada kohesi kesatuan untuk kemudian koheren ya kepaduan begitu membangun satu antara satu dengan yang lain terus kemudian juga lengkap ada topik dan ada kalimat utama dan kalimat-kalimat pendukung dan yang terakhir ada kevariasian pemilihan katanya nah begitu ini supaya kita ya artinya begini kalau misalkan kita bisa memenuhi keempat unsur itu maka ketika kita menyusun sebuah paragraf akan didapatkan hasil yang 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 tentunya juga akan akan baik untuk dibaca oleh orang lain akan dirasa cukup bagus jika apa namanya dibaca ataupun juga dipublish gitu kalau misalkan saya sendiri misalkan ya tentunya juga teman-teman ya akan yang suka atau gemar membaca tentunya juga akan suka membaca sebuah tulisan-tulisan yang mengalir begitu kan yang jelas isinya apa menjelasannya tentang apa begitu pemilihan katanya juga bervariasi sehingga enak dibaca dan seterusnya nah seperti itu kira-kira untuk memenuhi keempat unsur itu kemudian yang berikutnya kita juga sudah diskusikan sebetulnya ini hanya sedikit saya tegaskan supaya teman-teman yang baru yang baru bergabung ini bisa lebih paham kemudian jenis-jenis paragraf jika dilihat dari letak kalimat utama kalimat utama itu mungkin teman-teman banyak yang belum paham nanti tidak apa-apa kita jelaskan itu ada tiga jenis teman-teman jadi umumnya paragraf itu kalau dilihat dari letak kalimat utama itu ada tiga yang pertama itu disebut dengan paragraf deduktif apa yang dimaksud dengan paragraf deduktif adalah sebuah paragraf yang letak kalimat utamanya itu di awal paragraf di nomor satu kemudian yang kedua disebut dengan paragraf induktif nah ini kebalikannya dari deduktif kalau deduktif tadi letak kalimat utama selalu di awal paragraf kalau untuk induktif letak dari kalimat utamanya terletak di akhir paragraf nah kemudian jenis yang ketiga itu terletak di dua-duanya yaitu di awal dan di akhir ini yang disebut dengan paragraf campuran atau deduktif induktif dimana kalimat tadi kalimat utamanya itu terletak di awal di akhir juga diulang lagi begitu jadi ada dua tempat di depan dan di akhir nah begitu oke ya kemarin juga sudah kita diskusikan ini oke kita apa namanya ini contoh misalkan ya deduktif jadi kalau deduktif itu berarti ini kalimat utamanya negara adalah institusi yang mapan tetapi tetap dinamis sehingga mampu mengantisipasi segala perubahan yang terjadi nah itu ini kalimat utamanya yang berarti kalimat-kalimat yang lain itu mendukung sebagai mendukung negara memadai seluruh kepentingan masyarakat nah ia hanya menyediakan kerangka umum yang bersifat abstrak sehingga terbuka untuk ditafsirkan sementara pemerintah adalah pranata kontemporan nah karena negara itu definisi dari negara dan penjelasannya nah begitu kemudian yang berikutnya adalah paragraf induktif nah biasanya ini ciri-cirinya teman-teman nanti bisa melihat di postingan yang kemarin kemudian untuk paragraf induktif contoh langsung saja saya ambilkan ke contoh berarti kan detaknya kan di belakang nah itu ini berarti kalimat utamanya cirinya biasanya ya untuk kalimat sorry untuk paragraf induktif ini biasanya cirinya ya kalimat utama itu disusun sebagai semacam bentuk kesimpulan nah seperti ini contoh lah ya setelah menjelaskan tentang berbagai hal tentang isi gitu kan ini tentang urayanya kemudian disimpulkan nah contoh pada era persahayaan dunia kerja yang semakin kompetitif seperti saat ini ini koma sorry ya ini koma seseorang yang menguasai bahasa inggris otomatis akan memiliki peluang yang lebih besar di dunia kerja sebaliknya orang yang tidak memiliki kemampuan bahasa inggris peluangnya akan semakin kecil untuk memasuki dunia kerja khususnya untuk dapat diterima sebagai karyawan pada kalimat yang nomor 1 dia mengatakan pentingnya kelebihan bahasa inggris apa manfaatnya bahasa inggris kemampuan bahasa inggris yang menguasai begitu ya apa keuntungan bagi seseorang yang menguasai kemampuan bahasa inggris sementara yang kedua kalimat yang kedua itu menjelaskan tentang apa apa namanya apa dampaknya jika untuk seseorang yang tidak memiliki kemampuan bahasa inggris seperti apa begitu oke jadi kan dua-duanya ngomongin yang berlainan oke ya jadi dua-dua kalimat ini membicarakan atau menjelaskan atau menguraikan tentang hal yang berlainan satu pada kalimat yang pertama itu menjelaskan tentang dampak positif tentang seseorang yang memiliki kemampuan bahasa inggris nanti seperti apa yang kalimat kedua ngomongnya justru dampak bagi orang yang tidak memiliki kemampuan bahasa inggris seperti apa jadi intinya kan gak mungkin salah satu diantara kalimat-kalimat ini menjadi kalimat utama karena syarat-syarat dari kalimat utama itu harus mewadahi dari kalimat-kalimat pendukung atau kalimat-kalimat pengurai atau kalimat-kalimat yang supportingnya atau pendukungnya tadi kan gak mungkin salah satu dari kalimat ini menjadi kalimat utama karena berlainan beda sudah nah baru kita lihat sekarang pada kalimat yang terakhir itulah kenapa penguasaan bahasa inggris sangat diperlukan untuk menambah kompetensi di dunia kerja jadi seakan-akan semacam kesimpulan itulah kenapa penguasaan bahasa inggris sangat diperlukan untuk menambah kompetensi di dunia kerja kenapa kok perlu oh jika gak punya itu seperti ini jika punya seperti ini nah begitu ya kan oke sampai disini teman-teman kira-kira bisa membedakan antara kalimat utama dan kalimat pendukung tidak dari penjelasan saya karena ini penting karena banyak sekali teman-teman kadang-kadang itu bingung untuk mencari yang mana sih kalimat utamanya begitu ini sering sekali terjadi oke nah saya tanyakan ke teman-teman bisa membedakan gak untuk kalimat apa namanya utama dan kalimat pendukung bisa membedakan kira-kira halo mbak Lili mbak Lili mungkin bisa ngetik di chatnya untuk menjawab mohon maaf saya tidak membuka obrolan ya ini sebentar sebentar saya bisa ini bisa oke mbak Lili bisa apa namanya bisa membedakan kira-kira mana yang disebut dengan kalimat utama dan kalimat pendukung bisa ada yang belum bisa mbak Kesya mbak Fitri ya mbak Eka mbak Wahyu mbak Santi halo oke nah baik saya akan kalau memang kurang jelas saya akan perjelas lagi ya saya ulangi lagi supaya lebih jelas karena memang banyak sekali kelemahan kita itu tidak bisa atau belum bisa membedakan antara kalimat utama dan kalimat mendukung sorry ini harusnya begini nih ini S nya kecil kemudian ini ada spasi sorry ya koma sebetulnya ini nah perlu saya jelaskan ulang bahwa dalam satu dalam sebuah paragraf itu kan haruslah haruslah terdiri dari satu kalimat utama dan sorry bukan satu harus terdiri dari kalimat utama dan kalimat pendukung oke paham ya haruslah terdiri dari kalimat utama dan haruslah ada kalimat pendukungnya disitu artinya apa kalimat utama itu haruslah haruslah menjelaskan tentang topik yang ingin disampaikan di dalam paragraf itu nah begitu ya jadi yang menut yang menjelaskan ya yang kalimat yang menguraikan tentang ide pokok itu disebut dengan kalimat utama ya contoh misalkan ya berikut adalah laporan hasil pemilu kada di wilayah area Surabaya di wilayah kota Surabaya nah begitu ini kan berarti di dalam paragraf ini penulis ingin menjelaskan tentang hasil dari pilkada di kota Surabaya gitu kan berarti kalimat-kalimat berikutnya haruslah berisi tentang apa yang dimaksudkan dalam kalimat utama ini contoh di daerah ketintang ya didapatkan hasil bahwa calon wali kota nomor satu itu menempatkan suara yang lebih sedikit dengan hasil sekian angka sekian persen dibandingkan dengan calon wali kota nomor urut dua nah di tempat yang lain hasilnya juga tidak jauh beda di daerah misalkan di daerah kenjaran misalkan nomor urut calon wali kota nomor urut dua itu juga mendapatkan suara yang sangat signifikan dimana 80% dari seluruh total pemilih memilih untuk calon pasangan nomor dua nah hal ini berbeda dengan yang terjadi di daerah keperawin misalkan disana justru calon wali kota pasangan calon wali kota nomor urut satu justru memenangi atau mengungguli dari calon dari calon wali kota pasangan wali kota calon pasangan wali kota nomor urut satu nomor urut dua dimana nomor urut satu apa calon wali kota nomor urut satu mendapatkan sekitar 60% suara dan nomor urut dua hanya mendapatkan 40% nah hal ini juga berlaku di daerah namana dan seterusnya kan artinya kan di dalam paragraf ini kan ingin menjelaskan tentang hasil tadi kan betul ya berarti yang dijelaskan juga harus hasil-hasil dari kampanye sorry hasil-pilk hasil dari pemilu pilkada di daerah Surabaya ya kan di daerah dimana kanjaran bagaimana di daerah apa namanya rungkut bagaimana di daerah ini bagaimana dan seterusnya nah itu jadi ide utamanya apa sekali lagi tadi yaitu ingin menceritakan ingin menjelaskan ingin melaporkan hasil pemilu kada di kota Surabaya betul hasil pilkada di kota Surabaya ingat nih harus jelas harus lengkap kalau hasil pilkada kan berarti intinya nanti tidak hanya kota Surabaya kan bisa di kota-kota yang lain tapi kan ini kita udah disitu udah dijelaskan di kalimat utama bahwa hanya di apa namanya hanya berlaku untuk apa namanya hanya berlaku untuk kota Surabaya hasil di kota Surabaya begitu nah kalau misalkan ngomongnya di kalimat utamanya itu menjelaskan berikut ini adalah hasil rekapitulasi suara pilkada di kota Surabaya tetapi kalau seandainya justru di dalamnya itu ada yang menjelaskan tentang hasil di kota Malang nah itu berarti tidak betul tidak tidak koheren atau tidak ini teman-teman kenapa tadi unsurnya koheren atau kohesi kira-kira kalau saya ngomongin maunya menjelaskan hasil rekapitulasi suara hasil pilkada di kota Surabaya tetapi ternyata kok juga masukin kota Malang kira-kira tidak menunggu unsur apa nih apakah koheren apakah kohesi apakah kevariasian ko kohesi ya betul sekali mbak Eka ya jadi apa namanya ber apa tidak merupakan satu kesatuan enggak harusnya atau sudah lepas dari yang dimaksudkan gitu kan ya enggak kohesi bukan satu kesatuan nah gitu oke jelas ya nah dari penjelasan saya ini kira-kira teman-teman bisa memahami apa yang dimaksud dengan kalimat utama dan kalimat pendukung atau belum gimana kira-kira ada yang belum paham silahkan kalau belum paham oke baik nah sekarang kita lanjutkan lagi nih di pada contoh di layar ya di depan ini ini adalah contoh untuk jenis paragraf induktif apa artinya paragraf induktif tadi bahwa kalimat utamanya yang berisi tema atau topik dari paragraf itu terletak di mana teman-teman di awal atau di akhir oke jadi induktif berarti kalimat utamanya terletak di akhir paragraf nah tadi sudah saya sebutkan nih kalimat utamanya kan artinya disini topiknya itu ingin menjelaskan tentang perlunya penguasaan bahasa Inggris nah itu kan pentingnya apa kenapa kok harus kenapa kok penting penguasaan bahasa Inggris itu nah begitu intinya ya di akhir nah kenapa dijelaskan yang punya kalau misalkan punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus itu akan begini nyari kerja gampang nah peluangnya kerja lebih besar kalau gak punya bagaimana dijelaskan kalau gak punya peluangnya kecil nah gitu apalagi kalau misalkan untuk diterima jadi karyawan ya kecil peluangnya nah begitu oke paham disini paham teman-teman oke ya ada yang belum paham mbak Keisha paham sudah bisa dipahami mbak Keisha mbak Fitri mbak Didi oke baik kalau begitu kita lanjutkan untuk jenis paragraf yang ketiga kalau dilihat dari apa namanya letak dari kalimat utamanya yang pertama deduktif itu berarti di depan paragraf letak kalimat utamanya yang kedua induktif terletak di akhir yang kedua yang ketiga adalah campuran dan artinya letak dari kalimat utamanya itu di awal dan di akhir paragraf oke nah jadi tapi ingat teman-teman topiknya cuma satu cuman kalimat yang berisi tentang ide pokok atau topik itu terletak di awal dan di akhir paragraf nah begitu oke nah biasanya biasanya nih cirinya karena kan ide pokoknya sama terletak di awal dan di akhir biasanya sebetulnya dua kalimat ini kan intinya sama gitu loh intinya sama cuman biasanya hanya berbeda susunan kalimat ya kalimatnya bervariasi tidak sama proses ngeplak begitu kenapa karena harus memenuhi unsur yang keempat yaitu ke variasian nah contoh ini ada sebuah kalimat mungkin kita bisa baca nih ya pasar modal berbeda dengan pasar uang nah ini jadi tujuan dari penulis disini ingin menjelaskan perbeda apa ingin menjelaskan bahwa antara pasar uang dan pasar modal itu berbeda gak sama nah begitu oke kita lihat langsung di kalimat yang terakhir ya di kalimat yang terakhir disini baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan atau financial market nah gitu oke intinya sebetulnya dari dua kalimat ini apa namanya sebetulnya dia ingin menjelaskan hal yang sama yaitu saya ingin menjelaskan pasar modal maupun pasar uang nah begitu saya ingin menjelaskan di karagraf ini yaitu tentang pasar modal maupun pasar uang nah begitu lihat di kalimat nomor satu dan kalimat nomor tiga kan secara struktur pemilihan kata atau diksinya itu kan jauh berbeda variatif kan betul tidak betul halo halo kok pada diem nih cuman bervariasi gak sama oke kita lanjutkan yang berikutnya kita lihat dari kalimat-kalimat pendukung atau kalimat-kalimat yang menguraikan artinya apa menguraikan tentang pasar modal dan pasar uang seperti apa contoh di kalimat yang kedua pada dasarnya pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan baik dalam bentuk uang ataupun modal sendiri nah kita lihat kan pada kalimat nomor dua ini penulis ingin menjelaskan tentang pasar modal oke menjelaskan tentang pasar modal ya sementara kita lanjutkan jika untuk kalimat yang ketiga jika pasar modal merupakan untuk surat berharga berjaga panjang maka pasar uang atau money market pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga jangga pendek nah di kalimat yang kedua itu kan ingin menjelaskan tentang pasar modal ini intinya nah gitu tapi di kalimat yang ketiga ini ingin menjelaskan tentang pasar uang nah gitu ini yang dijelaskan ini pasar uang sebetulnya nah gitu teman-teman cuman bahasanya ya dibuat bervariasi seperti ini oke paham ya kalimat yang nomor dua berbicara hanya tentang pasar modal ya meskipun dihubung-hubungkan dengan pasar uang tapi dia ingin menjelaskan pasar modal yang ke kalimat yang ketiga penulis ingin menjelaskan tentang pasar uang meskipun ada dihubung-hubungkan dengan pasar modal tapi dia ingin menjelaskan tentang pasar uang nah begitu oke nah baru kita lihat lagi kembali ke bukan ke laptop ya tapi kembali ke kalimat utamanya yaitu di awal dan di akhir paragraf betul enggak oh ya ternyata betul karena di paragraf di kalimat utamanya itu penulis ingin menjelaskan dua hal itu pasar modal berbeda dengan pasar uang jadi ingin menjelaskan dua hal itu pasar modal dan pasar uang di kalimat yang terakhir yang juga merupakan kalimat utama disitu juga menjelaskan dua hal baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan juga dua kan pasar modal maupun pasar uang ya menyebutkan dua hal kan merupakan bagian dari pasar keuangan nah begitu oke baik sampai disini ada pertanyaan jelas ada pertanyaan Mbak Lili saya tadi kok belum lihat postingannya Mbak Lili ini Mbak Lili halo ada kan orangnya ya Mbak Lili nya ikut gak nih oh ada oh iya 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 kirain apa namanya tulisannya nongol tapi orangnya tidur nih oke 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 iya iya oke baik saya lanjutkan tapi udah jelas ya teman-teman ya kira-kira bisa dipahami oke baik kita lanjutkan lagi kalau sudah kalau tidak ada pertanyaan kalau ada pertanyaan langsung saja nanti bisa disampaikan langsung di chat situ ya baik sekarang kalau kalau tadi ya kalau tadi kita berbicara tentang macam-macam dari paragraf jika dilihat dari letak kalimat utama itu ada tiga induktif 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 dan campuran ya induktif induktif nah sekarang jika kalimat jika paragraf itu dilihat ya macam-macam paragraf jika dilihat dari teknik pemaparannya penyajiannya begitu itu kurang lebih ada lima jenis lima macam teman-teman yang pertama disebut dengan paragraf narasi atau naratif yang kedua disebut dengan paragraf des sorry nih bukan p belum saya ganti ya deskriptif atau deskripsi yang ketiga disebut dengan paragraf eksposisi atau disebut juga dengan ekspositif yang keempat paragraf argumentatif atau paragraf argumentasi dan yang terakhir adalah paragraf persuasif atau persuasi oke nah ini jika dilihat dari teknik pemaparannya nah sekarang masing-masing ini apa nih yang dimaksud dengan penjelasan dari masing-masing jenis paragraf ya yang pertama adalah paragraf narasi atau naratif nah biasa paragraf naratif ini biasanya dia apa model pemaparannya itu dia itu berdasarkan urutan waktu ya susunannya itu berdasarkan urutan waktu ya biasanya kebanyakan cerita nih ya kebanyakan kalau cerita itu kan berarti kan banyak menggunakan naratif oh kemarin si misalkan contoh contohnya begini seseorang yang apa seseorang yang oh ya seseorang yang seseorang yang lelaki seorang lelaki yang ganteng wajahnya apa wajahnya wajahnya misalkan yang ganteng rambutnya hitam tinggi itu dia apa bertanya apa bertanya kepada turun dan berapa menghampiri seseorang yang sedang duduk di pinggir jalan itu dia menanyakan letak rumah pak budi nah setelah bertanya dan kemudian dijelaskan letak rumah pak budi kemudian lelaki itu mengendarai motornya menuju ke arah yang dijelaskan menuju ke rumah pak budi sesuai dengan arah yang dijelaskan oleh orang yang duduk tadi nah begitu jadi berdasarkan urutan kejadian jadi ada urutan 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 begitu ya setelah ini apa setelah ini apa setelah ini apa begitu ya misalkan contoh saya ingin menceritakan perjalanan perjalanan saya dari Sinju ke Taipei pertama saya dari dom itu menggunakan atau naik sepeda menuju ke bus station dari bus station saya beli tiket kemudian menunggu bis sambil menunggu bis saya lihat ada banyak penumpang yang juga sedang menunggu mengantri dan menunggu ketika bis datang saya kemudian naik saya berada di urutan keempat ya di depan saya ada sudah ada beberapa orang yang berdiri dan kemudian orang-orang penumpang yang calon penumpang yang lain itu juga dengan antri tertib mengantri di belakang saya setelah saya naik ke bus bus pun tidak lama kemudian bus pun berangkat nah setelah beberapa saat saya berada di bus kantuk pun datang saya terdidur ketika saya terbangun saya apa bus sudah sampai di termin TMS di Taipei Main Station nah kemudian setelah itu saya menuju ke lantai dasar menuju ke MRT nah misalnya contoh seperti itu berarti kan ini urutan-urutan begitu ya berdasarkan urutan-urutan ceritanya ya oke biasanya untuk model-model seperti ini itu ya ada tokohnya siapa siapa kalau tadi saya menceritakan ya tokohnya saya menceritakan tentang saya tempatnya dimana banyak tempat mulai dari sini mulai kesini 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 sampai nyampe di Taipei waktunya berurutan juga ya suasananya ya kita bisa ceritakan nih suasananya seperti apa saya ngantuk ketika nanti nyampe udah ngantuk tidur begitu kan terus kemudian saya harus naik sepeda ya kemudian ramai orang mengantri itu juga suasana nah kemudian mementingkan urutan waktu maupun urutan peristiwa karena ini memang tipikal dari para kerap narasi seperti yang saya ceritakan tadi ya dari mulai saya berangkat dari dom naik sepeda kemudian ke bus station beli tiket terus kemudian naik busnya kemudian di dalam busnya itu saya ngapain sampai di Taipei terus bagaimana jadi urutan-urutan begitu yang biasanya disusun ya itu untuk para kerap narasi kemudian yang ketiga digunakan kebanyakan dalam karya fiksi contoh cerpen novel roman ya biografi misalkan ya nah gitu bisa juga cerita nyata surat kabar sejarah dan maupun untuk riwayat perjalanan nah begitu teman-teman oke bisa difahami untuk jenis paragraf narasi ini kalau ada kalau gak ada pertanyaan saya lanjutkan contohnya nih ya suatu siang yang terik terlihat gadis itu berjalan dengan mempercepat langkahnya untuk menuju pintu rumahnya seperti ketakutan akan ada yang memergoki kedatangannya dengan sesapaya pintu rumah pun dibuka namun mukanya berganti dengan rasa tergejut karena lelaki tersebut yang membukakan pintunya nah ini contoh dan seterusnya maksudnya bersambung ada lanjutannya nih ya cuman kalau kita lihat disini apa namanya ceritanya ini kan apa namanya perjalanan dari perjalanan seseorang gadis begitu kan balik ke rumah gitu kan balik ke rumah dengan kondisi seperti apa mungkin ketakutan nah gitu kan kemudian dia berubah menjadi terkejut begitu kan terus tokohnya siapa si gadis dan lelaki nah begini dan seterusnya nah begitu ini contoh untuk paragraf narasi seperti ini biasanya teman-teman ada urutan-urutan waktu dia menceritakan urutan-urutannya oke oke sampai disini bisa difahami ada pertanyaan sebelum kita diskusikan lagi ada kalau gak ada kita lanjutkan lagi untuk berikutnya ya oke baik untuk berikutnya adalah paragraf deskriptif apa yang dimaksud dengan deskriptif pengertian deskriptif itu juga penggambaran istilahnya mendeskripsikan atau menggambarkan itu ya yang dimaksud dengan paragraf deskriptif ini adalah paragraf yang ingin menggambarkan ingin menjelaskan ingin mendeskripsikan dari sesuatu hal yang ingin dijelaskan supaya orang itu kira-kira itu bisa membayangkan bentuknya seperti apa begitu ya bisa tentang objek tentang orang nah gitu terserah jadi yang digambarkan seperti apa contoh misalkan ciri-cirinya dulu nih ciri-cirinya berisi bacaan yang melukiskan objek tertentu misalkan orang tempat keindahan alam dan lain-lain yang kedua pembaca bisa terbawa ke dalam alur cerita jadi kita diajak untuk membayangkan ya membayangkan contoh pantai berigi begitu indahnya saat saya saya menikmati keindahannya saat saya berkunjung ke sana saya lihat warna air berwarna biru dengan ombak yang tidak terlalu besar ya terlihat apa namanya pasir putih bertebaran ya sepak mutiara misalkan begitu kemudian juga banyak apa namanya ada kemudian di sekeliling dari pantai itu masih terdapat ada pohon bakau yang hijau yang terawat dengan rapi pantainya juga bersih dari sampah yang berserahkan saya tidak melihat ada sampah yang berserahkan nah kalau saya mendeskripsikan seperti itu kan seakan-akan saya yakin teman-teman yang mendengarkan itu seakan-akan kayak ada di sana dan melihat sendiri oh kira-kira depan airnya berwarna biru oh kayak gitu kira-kira warnanya biru ombaknya agak gede oh kira-kira kayak gitu lah ya kayak gini kemudian apa namanya tadi dijelasin pasirnya warnanya putih warnanya putih kira-kira kayak oh kira-kira saya pernah lihat kurang lebih seperti itulah misalkan ya jadi seakan-akan kita itu membayangkan sendiri nih seperti apa yang dijelasin nah itu yang dimaksud dengan paragraf deskripsi oke nah saya ambilkan contoh biar lebih mudah teman-teman contoh mahasiswi itu terlihat tinggi semampai dengan balutan kebaya berwarna merah yang membuat kulit badannya yang kuning langsat tersebut nampak semakin cantik ya kan kalau misalkan saya kalau seandainya saya yang dengerin mahasiswi berarti cewek terlihat tinggi semampai tinggi berarti ya kalau tingginya cewek kira-kira seratus berapa ya oh kurang lebih 170 kali ya nah begitu misalkan ya balutan oh pakai kebaya warnanya merah nah gitu warna kulitnya apa oh kuning langsat nih wah kuning langsat berarti kayak mirip-mirip yang di TV-TV itu ya oh cantik kali ya semakin cantik disini wajahnya dia si mata bulat yang bersinar dan disertai bulu mata yang tebal dan seterusnya nah jika kita membaca paragraf ini kan sebetulnya penulis ingin mendeskripsikan menggambarkan kayak apa sih cewek mahasiswi itu gitu kan oke halo halo cek cek oh ya oh mbak lili suaranya oh yang lain ada kan ya oke mungkin bisa dicoba lagi dicek ya biasa kadang-kadang gangguan signal oke kira-kira bisa difahami apa yang dimaksud dengan paragraf deskripsi kawan-kawan misalkan lagi contoh lagi yang lain Pak Hermanto Pak Hermanto adalah misalkan apa nih misalkan contoh Pak Hermanto adalah guru ter apa guru yang paling apa ya yang paling di apa misalkan nih adalah guru yang paling baik di sekolah kami ya dia suka ketika kita melakukan kesalahan dia suka untuk menasihati dengan kata-kata yang yang halus yang lembut dan baik kemudian ketika beliau bertemu dengan kami siswanya beliau juga tidak segan-segan untuk menawarkan tumpangan untuk berangkat ke sekolah maupun pulang ke rumah terus kemudian jika kami mengalami masalah-masalah Pak Hermanto juga tidak segan untuk memberikan apa nasihat dan bantuan kepada kami dan seterusnya jadi itu juga kita ingin penulis misalkan saya ingin menggambarkan nih Pak Hermanto itu baiknya baiknya seperti apa sih yang dimaksud dengan baik begitu oh dia begini oh dia begitu nah begitu oke bisa dipahami ya oke teman-teman paham paham ada yang belum jadi misalkan contoh teman-teman eh Mbak Eka itu Mbak Eka Suharyanti itu orangnya seperti apa sih misalkan begitu nah kemudian dia cerita meskipun bukan melalui tulisan ya tapi langsung misalkan langsung lisan begitu Mbak Eka itu dia itu tinggi sekitar ya 170 cm lah gitu kan oh berarti lebih tinggi dari saya mungkin misalkan ya rambutnya hitam eh enggak sih sorry-sorry dia pakai jilbab misalkan terus kemudian itu dia dia apa namanya dia pakai kacamata terus kemudian kulitnya itu putih misalkan dan biasanya itu dia pakai cincin ya cincin kawin kali ya gitu misalkan jadi ingin gambarin sehingga ketika saya mendengarkan itu oh kira-kira kayak gitu nih gitu kan ya kira-kira kalau ketemu ciri-cirinya kayak gitu pasti Mbak berarti dia nih gitu kan ya Pak Eka seperti itu ini contoh kawan-kawan contoh-contoh ya baik ya mungkin secara lisan boleh tapi kalau kita ngomongin paragraf berarti dalam bentuk tulisan deskripsikan atau gambarkan kayak apa sih yang apa seseorang yang ingin kita jelasin itu seperti apa disana nah itu bisa tidak harus selalu orang ya tidak harus selalu orang alam boleh ya barang boleh bentuknya itu saya gak tahu barang itu apa ya namanya ya bentuknya itu kotak dia warnanya orangnya terus kemudian dia ada tutupnya terus kemudian dia itu apa namanya bisa dibuka bahannya dari plastik tuh nah biasanya dia digunakan untuk kue atau digunakan untuk makan nah itu namanya apa ya nah misalkan begitu oke itu menggambarkan deskripsi mendeskripsikan baik berikutnya oh mbak me oh maksudnya siapa yang sakit nih oh mbak michael ya ya mudah-mudahan lekas sembuh ya mudah-mudahan lekas sembuh nih kita doakan supaya bisa gabungan dengan kita-kita oke baik saya lanjutkan untuk jenis paragraf yang ketiga tadi yang pertama itu ada narasi yang kedua itu ada deskripsi yang ketiga itu paragraf eksposisi nah apa yang dimaksud dengan paragraf eksposisi paragraf eksposisi ini adalah paragraf yang tulisannya itu memberikan informasi mengenai sebuah teori jadi berisi tentang informasi tentang bisa bisa saja nih tentang apa teori teknik kiat petunjuk sehingga orang-orang yang membacanya akan bertambah wawasan ya ciri-cirinya dia mengandung informasi di dalamnya yang kedua karya tulisnya yang bersifat non-fiksi atau ilmiah biasanya jadi bukan cerita gitu biasanya itu non-fiksi atau selain non-fiksi juga bersifat ilmiah itu eksposisi biasanya itu pakai kemudian bertujuan menjelaskan dan memaparkan tentang sebuah topik ya berdasarkan fakta dan tidak bermaksud mempengaruhi nah itu apa namanya paragraf eksposisi contoh misalkan contoh ya oke kita lihat dulu di koran teman-teman mungkin bisa saja ya itu kan koran itu berita itu kan sebuah bisa dikatakan itu kan hasil karya sastra berisi tentang paragraf-paragraf gitu kan oke berisi tentang cerita gitu kan nah bisa jadi di dalam koran itu di penulisannya itu menggunakan eksposisi karena apa yang diberitakan yang dijelaskan itu tentang sebuah informasi ilmiah non-fiksi nah begitu kan atau memaparkan berdasarkan fakta tapi bisa jadi di koran itu apa namanya berisi tentang sebuah cerita ya kan contoh misalkan dijelaskan oleh bapak A pada waktu dia itu menemui pada waktu dia menemui bapak kepala ya bapak kepala menceritakan bahwa bla 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 ya itu kan juga paragraf narasi iya kan ya kenapa teman-teman oke sekali lagi sekali lagi nih sekali lagi yang kita maksud dengan karya sasra itu jangan hanya dibatasi tulisan buku modul buku pembelajaran buku materi ya teman-teman jadi semua hal semua aspek bagi tulisan ataupun tulisan yang merupakan hasil dari karya dari karya sasra dari seseorang itu disebut dengan ya karya apa dari disebut dengan apa namanya karya sasra itu sendiri ya jadi bukan misalkan contoh pelajaran BPKN disana ada tulisan gak oh ada tulisan ada paragrafnya gak paragraf ya oke kita lihat aja paragrafnya bagaimana bentuknya apakah dia itu eksposisi apakah narasi apakah ini ya kita lihat dulu nah gitu kan oke ya jadi tolong dibedakan antara topik dengan jenis-jenis paragraf bisa jadi pelajaran kimia buku kimia itu dia menggunakan jenis paragraf yang narasi misalkan atau mungkin juga bisa bisa saja atau mungkin lebih sering menggunakan paragraf eksposisi kita ngomongin tulisan kita ngomongin hasil karya sasra dari ya terlepas dari itu siapa yang yang menghasilkan atau topiknya tentang apa apakah topik tentang agama topiknya tentang pelajaran tentang BPKN matematikan dan seterusnya selama dia itu masih apa berupa tulisan maupun lisan itu juga termasuk karya sasra yang mungkin kita bisa cek itu untuk kalau misalkan tulisan jenis paragrafnya seperti apa nah begitu teman-teman nah ini kan saya kan cuman bilang atau cuman dijelaskan disini paragraf eksposisi itu cirinya ciri-cirinya nih ya berarti kan tulisan juga kan paragraf cirinya dia mengandung informasi nah begitu karena apa karena ada juga paragraf yang hanya menyajikan cerita saja hanya menyajikan paparan saja begitu kemudian cirinya lagi apa dia itu sifatnya non-fiksi berarti bukan cerita tentang kalau tulis apa kalau misalnya cerita dongeng tentang apa namanya tentang angling dharma tentang hikayat apa lagi nih cerita-cerita rakyat apa nih itu berarti tidak akan termasuk apa tidak biasanya tidak menggunakan jenis paragraf eksposisi ini karena dia cerita non-fiksi dia fiksi begitu kenapa karena umumnya yang menggunakan paragraf eksposisi ini adalah tulisan-tulisan yang sifatnya non-fiksi atau ilmiah contoh buku pelajaran buku modul paper publikasi di jurnal terus kemudian apa lagi nih laporan 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 kegiatan laporan praktikum dan seterusnya ini contoh ya oke berikutnya contoh biar nanti biar teman-teman bisa lebih paham ini contohnya bantuan untuk para korban musibah genpa yang terjadi di Yogyakarta sampai saat ini belum merata keadaan tersebut kemudian melibatkan beberapa wilayah mengalami kekurangan bahan pangan dan alat-alat kebutuhan sehari-hari seperti pada wilayah bantul dan montilan kan memberikan informasi berita juga kan oke nah gitu yang banyak dipakai di koran ya informasi paragraf eksposisi tapi ingat belum tentu semuanya pasti paragraf eksposisi tapi kita lihat dulu baca dulu pelajari dulu model paragrafnya baru kita bisa tentukan tidak bisa kita menyebut bahwa oh pasti koran itu karena dia memoparkan berita pasti menggunakan paragraf eksposisi belum tentu cek dulu dalamnya oke nah baik berikutnya oke ada pertanyaan sampai disini teman-teman oke ada pertanyaan sudah jelas mbak mbak kesya mbak fitri mbak siapa lagi nih mbak lili mbak muki mbak eka oke baik kalau sudah jelas berarti saya bisa lanjutkan atau kita bisa lanjutkan ke materi yang berikutnya ya kalau sekali lagi teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan ditulis disitu ya saya akan coba untuk jawab baik yang berikutnya berikutnya adalah paragraf argumentasi oke untuk waktunya oke beres ya karena tadi saya datangnya telat saya akan tambah waktunya ya 30 menit ya atau 1 jam nambahnya oke mau 1 jam mau 30 menit nambahnya baik kita lanjutkan lagi ke paragraf yang berikutnya yaitu argumentatif ya kalau saya sih mau nambah 2 jam boleh tapi saya yang capek saya butuh tidur juga dong ya baik berikutnya paling tidak kan saya nambahnya kan sesuai waktu yang saya saya hilangin tadi kan baik berikutnya adalah paragraf argumentatif nah sekarang apakah yang dimaksud dengan paragraf argumentatif ini nah paragraf argumentasi dari pengertiannya saja teman-teman argumentasi kan sering kan denger istilah ini kan ya sering denger istilah argumentasi kan ya apa yang dimaksud dengan argumentasi argumentasi itu alasan gitu kan ah cuman berargumen saja ah cuman beralasan saja gitu kan oke ya ah itu cuman argumentmu alasanmu pendapatmu nah begitu oke ya betul sekali nah artinya apa artinya adalah paragraf ini berisi tentang ide gagasan ya dengan diikuti alasan yang kuat untuk meyakinkan membaca dengan isinya yang mengembuhkan suatu pendapat yang diakini artinya misalkan saya eh contoh misalkan begini tapi saya ngomongnya ini dalam bahasa lisan ya mungkin juga bisa dibentuk tulisan nanti tapi ini contoh lisan eh Mbak Mugi itu orangnya baik ya duh masa sih orang misalkan teman ini letup masa sih baik kayak apa sih baiknya iya waktu kemarin saya dateng itu dia itu saya kan gak tau tempat rumahnya tempat tinggalnya dia itu sampai keluar apa namanya sampai jemut saya padahal saya tempat ternyata padahal ternyata tempat saya itu turun bus ke rumah dia dia itu jauh oh terus kemudian saya diajak ini diajak ke rumahnya disana udah disiapin makanan enak-enak gitu selama saya tinggal disana apa namanya dia kemudian juga ajak saya jalan-jalan ke daerahnya tempat tinggalnya kemudian saya ditraktir terus kemudian apa namanya dan seterusnya lah begitu jadi disertai alasan-alasan kan untuk 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 mendukung atau untuk menguatkan dari hal yang yang diungkapkan tadi yang gagasan yang diungkapkan begitu ya gagasannya apa idenya saya ingin ngomong oh mbak buki itu baik hati nah begitu penjelasannya apa alasannya apa nih nah gitu dijelasin ya alasannya dia itu apa suka kalau ada PR suka ngasih contekan terus kemudian dia suka kalau misalkan ketemu itu gak sungkan untuk traktir makan nah misalkan nih contoh ya mbak buki ya mudah-mudahan begitu ya jadi contoh seperti itu kurang lebih ya jadi untuk penulisan ini biasanya itu non-fiksi ya atau sifatnya ilmiah jadi lebih bersifat betul atau nyata kemudian polisi udara yang terjadi di riau dan di ya banyak masyarakat melakukan ritual menyediakan air di baskom dengan ditambah air karam maksudnya apa itu mbak maksudnya apa itu mbak itu kan hanya pernyataan aja kan jadi polisi udara yang terjadi ya harus lengkap dong supaya bisa disebut paragraf itu kan hanya semacam apa namanya ung apa ungkapan saja kan ungkapan saja kalau ingin disebut lengkap sebagai paragraf juga harus banyak kalimat sebetulnya oke jadi artinya kita ingin mengungkapkan sesuatu dengan disertai alasan alasan ya argumen banyak argumen argumen gitu jadi pertama itu ide ide kemudian didukung oleh argumen argumen nah begitu atau kita ngomongin sebuah gagasan kemudian disertai dengan alasan alasannya nah cirinya tadi kan sifatnya pasti non fiksi atau sifatnya itu biasanya nyata begitu benar bisa dibuktikan secara ilmiah yang kedua memberikan asumsi yang bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada orang lain bahwa apa yang dikemungkakan merupakan kebenaran ya contoh misalkan si ilmuwan dulu itu para ahli dulu itu bilang bahwa bumi itu datar teori kenapa kenapa bumi itu datar ya karena mungkin waktu itu orang masih belum pernah itu nyajaki sampai muter begitu jadi teorinya mengatakan bahwa bumi itu datar kita ke utara ya nanti harus kalau kembali ke tempat semula harus balik lagi itu teori dulu tapi teori baru mengatakan dunia itu bulat kenapa ketika kita berangkat dari satu titik lurus kemudian akan ketemu di titik itu lagi nah begitu dan seterusnya jadi mengemukakan sebuah teori disertai dengan alasan alasan pendukungnya nah gitu itu argumentatif berikutnya adalah oh ya mencertai bukti jadi ada bukti ada data tabel gambar itu juga bisa dijadikan sebagai apa namanya kalimat digunakan sebagai pendukung ya atau huraiannya atau argumennya nah itu kemudian terdapat simpulan nih biasanya berarti kalau kesimpulannya di akhir paragraf berarti umumnya teman-teman paragraf argumentasi ini ya umumnya menggunakan jenis kalau dilihat dari letak paragraf dari kalimat utamanya itu menggunakan pola atau model paragraf induktif ya karena biasanya dia kalimat utamanya itu terletak di belakang ya kesimpulan ya kalau gak induktif berarti ya deduktif induktif karena selalu ada kesimpulan nah begitu jadi ada dua kemungkinan sekali lagi paragraf argumentasi ini di belakang paragraf itu selalu disertai dengan atau diakhiri dengan kesimpulan oh berarti kalau begitu kalau dilihat dari letak kalimat utamanya kalau gak paragrafnya itu tipikalnya induktif dia adalah campuran nah begitu oke tidak hanya induktif bisa jadi campuran karena kan deduktif induktif kan juga di belakang ada kesimpulannya kan tapi di awal kan mungkin aja juga dijelasin sebetulnya oke baik kita contoh kita ke contoh biar lebih mudah sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya pernyataan demikian pernah digemungkakan oleh seorang pakar psikologi pendidikan Soekarton 1992 bahwa anak-anak kecil dibawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya hal ini dapat dilihat masih banyaknya anak kecil yang mengamen atau mengemis di perempatan jalan atau mengais kotak sampah di TPA kemudian hasilnya diserahkan kepada orang tuanya untuk menopang kehidupan keluarga lebih-lebih sejak negeri kita terjadi krisis moneter kecenderungan orang tua mempekerjakan anak sebagai penumpang ekonomi keluarga semakin terlihat dimana-mana nah mohon maaf nih kalau untuk yang kalimat ini dia tidak menggunakan pola induktif tapi sebetulnya deduktif begitu teman-teman ya jadi bisa berupa apapun sebetulnya tidak tidak harus selalu induktif tidak selalu campuran tapi dia juga bisa deduktif tinggal letak dari kesimpulan kalau kita lihat disini pada kalimat nomor satu oke kita lihat nih ya kalau dilihat dari kalimat utamanya dia ingin menjelaskan bahwa anak-anak di anak-anak kecil di Indonesia itu sebagian belum menikmati kebahagiaan nah begitu kita lihat di kalimat akhir lebih-lebih sejak negeri kita terjadi krisis moneter kecenderungan orang tua mempekerjakan anak-anak sebagai penumpang ekonomi keluarga semakin terlihat dimana-mana nah itu ini bukan kesimpulan ini bukan kesimpulan tapi contoh-contoh urayan saja sebetulnya tapi di kalimat yang nomor satu ini juga bertindak sebagai kesimpulan kesimpulannya apa bahwa sebagian anak ini statement sebetulnya statement yang juga bisa disebut juga dengan kesimpulan bahwa sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya nah ini kesimpulan cuma diletakkan di awal paragraf bukan berarti kesimpulan itu harus harus selalu diakhir memang umumnya diakhir sih itu kan diuraikan dulu baru kesimpulan tapi ini kesimpulan dulu nih dijelaskan kesimpulannya dulu baru urayannya nah begitu tapi ini disebut dengan paragraf argumentatif menurut seseorang pakar yang namanya Pak Pak Sukarton ini ya dia mengemukakan sebuah ide atau gagasan bahwa atau menyatakan bahwa sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya buktinya apa nah 15 umur dibawa 15 tahun sudah dilibatkan mencari nafkah ya contoh balik ini banyak anak banyak kecil yang ngemis ngeamen ya nyari apa namanya sampah dahul ulang di TPA kemudian hasilnya diserahkan orang tua terlebih lagi sejak krisis tambah lagi begitu kan karena anak dianggap orang tua mekerjakan anak sebagai penumpang ekonomi nah sampai gitu teman-teman jadi kalau dilihat dari letak kalimat utamanya ini adalah deduktif ya tapi jirinya tapi untuk jika jika dilihat dari teknik pemaparannya dia adalah kalimat adalah paragraf argumentatif nah gitu ada ide ada gagasan yang disampaikan yang disertai dengan alasan-alasan atau argumen yang mendukung dari ide itu ada pertanyaan sampai disini ada pertanyaan halo teman-teman sudah jelas sebelum oke yang lain jelas baik kalau sudah jelas kita lanjutkan lagi jadi ingat paragraf narasi itu beralur jadi dia itu sesuai dengan urutan waktunya kemudian yang kedua paragraf deskripsi dia itu memaparkan menggambarkan begitu kemudian paragraf argumentasi itu sorry paragraf apa pertama narasi yang kedua adalah deskripsi yang ketiga adalah paragraf apa tadi apa tadi teman-teman masih ingat paragraf apa X paragraf X expo expo ya jadi yang pertama paragraf narasi deskripsi eksposisi berarti memaparkan pemaparan begitu argumentasi berarti ada ide disertai dengan argumen-argumen nah itu argumentatif baik kita lanjutkan lagi yang berikutnya yang berikutnya adalah paragraf persuasi nah ini kadang-kadang banyak yang kawan-kawan itu yang sedikit susah membedakan antara paragraf persuasi dengan argumentasi kita fahami dulu nih kita diskusikan dulu yang dimasukkan dengan paragraf persuasi itu seperti apa paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan meyakinkan dan membucuk jadi lebih 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 ke membucuk dan meyakinkan begitu ya pembaca agar melaksanakan atau menerima gagasan penulis terhadap suatu hal ya jadi ada kalanya untuk meyakinkan itu kan juga ada alasan-alasan tetapi persuasi ini lebih ke mengajak kalau yang argumentasi itu membuat orang itu ya mengikuti idenya begitu kan mengikuti ide berdasar dengan argumen-argumen yang alasan-alasan yang dikemukakan kalau persuasi ini lebih spesifik dia itu ajakan mengajak sehingga di dalam paragraf itu pasti berisi ada kalimat-kalimat ajakan nah cirinya kawan-kawan paragraf persuasi ini adalah terdapat bukti dan fakta yang mempengaruhi atau memujuk pembaca yang kedua tulisan yang mendorong dan mempengaruhi dalam suatu hal dan yang ketiga bahasa yang digunakan dibuat menarik untuk memberikan kesan kepada pembaca nah ini jadi persuasi itu tujuannya sudah jelas untuk mengajak supaya orang itu mau melakukan sesuatu hal yang kita inginkan atau penulis inginkan begitu contoh disini ya susu sangat baik untuk kesehatan kita susu mengandung banyak kalsium yang sangat berguna untuk pertumbuhan tulang kita selain itu susu juga memiliki banyak protein yang bisa membantu meningkatkan kecerdasan otak kita oleh karena itu marilah kita perbanyak meminum susu nah begitu ini persuasif kan artinya kan disini jelas ya disini kan jelas ada kata-kata marilah jadi ada kata-kata ajakan ya kata-kata ajakan nah itu berarti persuasi nah gitu contoh lagi misalkan yang lain eh eh apa namanya mohon maaf ya misalkan oh pak Hasan itu orangnya jahat duh eh pak Hasan itu orangnya sih orangnya jahat mbak jangan apa jangan apa namanya deket-deket sama dia kenapa dia itu begini sama aku kemarin itu begitu-begitu dia itu gak enak pokoknya suka cerewa dan seterusnya dia jahat deh jadi gak usah deh sampai ini nah kalau sudah ada kata-kata percaya sama saya eee percaya sama saya pokoknya eee apa namanya ikuti apa yang saya apa apa yang saya sampaikan nah itu berarti itu persuasif sudah jadi kadang-kadang kita harus betul-betul jeli untuk bisa memindahkan masing-masing jenis paragraf ya apakah dia itu hanya menggambarkan saja atau dia itu menjelaskan tapi ya lebih spesifik ke mengajak nah mempengaruhi nah betul sekali mbak Nisa mempengaruhi nah itu oke sebentar-sebentar ini harus saya cas nih oke oke hmm Baik Baik Jadi persuasi intinya Mempengaruhi, mengajak Supaya orang lain itu Mau Apa namanya Mau mengikuti kehendak kita Atau kehendak penulis Itu persuasi Oke ya, teman-teman ya, jelas ya Jadi yang jelas Untuk paragraf persuasi ini Pasti disitu Di dalam paragraf itu Ada kalimat yang Mengajak, ada ajakan Begitu memang Ajakan, begitu Ya, baik Ada pertanyaan sampai disini Jadi kan jelas ya Yang pertama Paragraf narasi Yang kedua Ada paragraf deskripsi Menggambarkan Yang ketiga Paragraf eksposisi Memaparkan Ya, kemudian Ya, kemudian Paragraf Argumentasi Dia itu Menyampaikan sebuah pandangan Menyampaikan sebuah ide Kemudian dijelaskan Alasan-alasannya Kalau kemudian Yang paragraf persuasi Hampir-hampir mirip Kayak dengan paragraf argumentasi Cuma Dia lebih spesifik Lebih spesifik Untuk Ada ajakan Ada Kalimat-kalimat Yang memang Berusaha untuk Mempengaruhi Nah, begitu Oke Ya Mbak Mbak Eka Jelas ya Mbak Mugi Mbak Lili Mbak Nesa Oke Mbak Wahyu Mbak Susanti Ini Teman-teman kita yang cowok Gak pernah nongol ya Teman-teman cowok kita Yang aktif Siapa aja ya Kok gak pernah ini Nah, itu Kenapa itu Mungkin bisa ditanyakan Coba nanti Saya akan tanya Kenapa Nah, ini Baik Gak apa-apa Teman-teman Baik Kalau sudah Faham tentang Macam-macam Paranggraf tadi Kita akan Diskusikan Topik yang lain Ya Kita Mudah-mudahan Mas Aryani Juga tetap Masih bisa Tolong tetap Komunikasi ya Teman-teman ya Saling tukar informasi Khususnya Diskusi tentang Pelajaran-pelajaran Supaya Kita Saling Saling Tahu Begitu ada Yang kurang Atau tidak Begitu Tapi Saya lihat Komunikasinya Sudah cukup Bagus sekali Ya Baik Teman-teman Kita Sekarang Ngomongin Hal-hal Yang mungkin Lebih Lebih Ke Apa ya Kita sebut Puisi 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 Dan karya sastra Yang Apa Karya sastra Ya Jadi Puisi Teman-teman Tentunya Juga Sudah sering Mungkin Menemui Membaca Atau mungkin Malah Justru sudah Ada yang bisa Nulis puisi Barangkali Puisi Puisi adalah Salah satu Jenis sastra Oke Saya sebutkan Oke Saya Medakan Jadi Di sini Nanti ada Karya sastra Karya sastra Itu Karya sastra Itu nanti Di sini Yang berupa tulisan Itu kan Jadi karya sastra Itu bisa berupa Tulisan Dan juga Bisa berupa Tulisan Nah ini juga Termasuk karya sastra Oh sorry Abisannya Karya sastra Nanti bisa berupa tulisan Maupun Tulisan Untuk yang berupa tulisan Nanti juga Dibagi lagi nih Menjadi ini Ada yang disebut dengan Prosa Dan Ada juga yang disebut dengan Puisi Nah ini dua hal nih Ada prosa Ada puisi Puisi Oke Nah ini Oke Jadi ada prosa Ada puisi Untuk karya sastra Yang berupa tulisan Ya Ini Ya Nah ini Nah Apa yang kita diskusikan Di awal tadi Itu lebih Lebih keprosa Karena prosa itu kan Berupa karangan-karangan Bebas Begitu kan ya Karangan-karangan Bebas Yang Tidak terikat Dengan Adanya Nada Dengan Adanya rima Adanya Keindahan Keindahan Suara Tidak ada Kaitannya dengan itu Jadi Prosa lebih ke Persifat tulisan Ya Yang Apa namanya Tidak terlalu terpengaruh Atau tidak terlalu Harus Memenuhi Unsur Keindahan Keindahan Bahasanya Nah Nah Kemudian untuk yang Puisi ini Yang jelas untuk Puisi ini Ya Kebalikannya Dari Prosa Dimana Yang Yang Namanya Puisi ini Adalah Salah satu jenis Dari Sastra Karya Sastra Yang Bahasa Di dalamnya itu Terikat oleh Rima Dan Irama Nah Serta Penyusunan Paed Dan Lirik Namun Secara umum Puisi ini Dihartikan Berbeda Dengan Bentuk Karya Sastra Yang Lain Yang Berupa Prosa Jadi Prosa Itu Kembalikannya Dengan Puisi Ya Atau Berbeda Dengan Puisi Yang Dimaksud Dengan Rima Apa itu Rima Ada Apa itu Rima Nama Seseorang kah Teman-teman Mungkin Ada ya Wali kota Surabaya Oh Risma Namanya Bukan Rima Ya Itu Artis Namanya Kan ada Yang Rima Betul Oh Bukan Risma Risma Melati Oke Bercanda Ya Rima Melati Bukan Risma Melati Baik Rima Itu Disebut Juga Dengan Sajak Sajak Apa itu Sajak Sajak Adalah Bunyi Bunyi Yang Ditimbulkan Oleh Huruf Jadi Ketika Kita Menyusun Puisi Itu Bentuk Tulisan Begitu Misalkan Kalau berubah Tulisan Kita Baca Ketika Dibacakan Secara Lisan Maka Bunyi-bunyi Yang ditimbulkan Oleh Huruf Atau Kata-kata Dalam Lari Dan Bait Atau Bisa Juga Disebut Dengan Persamaan Bunyi Dalam Puisi Ya Persanjakan Sajaknya Apa Akhirnya Apa Ada A Semuanya A Gitu Kan Kemudian Kemudian Kalau Misalkan Kalimut Dilarik Yang kedua Disebut Apa Namanya Dia O Maka Dia itu Semuanya Harus O Misalkan Nah Itu Disebut dengan Sajak Jadi Bunyi-bunyi Yang ditimbulkan Oleh huruf Atau Kata-kata Dalam Re Dan Baet Atau Bisa juga Disebut dengan Persamaan Bunyi Dalam puisi Itu Namanya Rimah Oke Nah Sedangkan Kalau Irama Irama Itu Ritme Ritme Itu Berarti Bisa Juga Dikatakan Apa Namanya Nada Ya Jadi Pergantian Tinggi Rendah Jadi Dari Tinggi Ke Rendah Panjang Pendek Keras Lembut Dari Pengucapan Bunyinya Itu Disebut dengan Irama Ya Kalau Yang Pandai Bernyanyi Dan Yang Pandai Bernyanyi Lagu Dangdut Dan Raja Dangdut Namanya Roma Irama Ya Jadi Irama Sekali lagi Itu Bergantian Dari Tinggi Rendah Panjang Pendek Dan Keras Lembut Dari Dan Pengucapan Pengucapan Dari Bunyinya Itu Nah Timbulnya Irama Disebabkan oleh Perulangan bunyi Secara Berturut Turut Dan Bervariasi Misalkan Karena Adanya Rima Atau Perulangan Kata Maupun Perulangan Pahit Itu Sebut dengan Iramanya Ya Nanti kita Diskusikan Lebih detail Tentang Ini Nah Tekanan Tekanan Kata Yang Bergantian Keras Kelembut Begitu Atau Lemah Karena Sifat-sifat Konsonan Maupun Vokalnya Atau Bisa Panjang Atau Pendek Kata Kita Nanti Bisa Cek Disini Jadi Unsurnya Nanti Di dalam Puisi Ada Saja Dan Ada Rimah Nah Jadi Yang namanya Puisi Sangat Sangat Ter Apa Ter Dipengaruhi Begitu Ya Oleh Sangat Terhubung Begitu Dengan Adanya Rima Dengan Adanya Saja Dengan Adanya Irama Berbeda Dengan Perosa Yang Tidak Yang Tidak Yang Tidak Ada Apa Namanya Kewajiban Untuk Harus Mengikuti Ada Irama Jadi Tidak Ada Kewajibannya Untuk Harus Ada Irama Maupun Rimah Nah Kemudian Karakternya Atau Ciri khas Dari Puisi Itu Yang Pertama Biasanya Menggunakan Bahasa Yang Singkat Dan Padat Yang Dituangkan Dalam Bentuk Paid Paid Jadi Bahasanya Itu Singkat Saya Apa Contoh Puisinya Dari Ini Apa Namanya Ya Banyak Sekali Contoh Puisi Teman-teman Bisa Lihat Bentuknya Biasanya Susunan-susunannya Itu Kata-kata Yang dipakai Tidak terlalu Panjang Padat Biasanya Dari 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 Kata Dirangkai Membentuk Lari Ya Dari Lari Itu Dirangkai Membentuk Paid Jadi Ada Lari Atau Baris Begitu Dan Ada Ba Paid Kalau Diprosa Dari Kata Membentuk Kalimat Dari Kalimat Membentuk Paragraf Ya Dari Paragraf Membentuk Prosa Tapi Kalau Misalkan Untuk Puisi Ini Awalnya Itu Dari Kata Kata Membentuk Lari Kumpulan Kata-katanya Membentuk Lari Dari Kumpulan Kumpulan Lari Disebut Paragraf Eh Sorry Disebut Baid Dari Baid-baid Nanti Disebut Puisi Nah Begitu Nah Kemudian Yang kedua Cirinya Cirinya Puisi Ini Bersifat Konotasi Konotasi Itu Bukan Bukan Arti Yang Sesungguhnya Begitu Jadi Kita Harus Menterjemahkan Lagi Maksudnya Apa Jadi Bisa Banyak Arti Dari Kata-kata Yang Dipakai Begitu Aku Adalah Binatang Jalang Misalkan Dari Kumpulannya Terbuang Maksudnya Jalang Seperti Apa Apakah Orang-orang Yang nakal Begitu Nah Kan Tidak Tentu Bukan Bukan Maksudnya Begitu Kita Harus Memahami Pengertiannya Jadi Banyak Artinya Itu Ya Konotasi Bukan Artinya Jalang Itu Jalang Jalang Yang Nakal Yang Pengertian Yang Sesungguh Yang Yang Sebenarnya Tidak Itu Oke Oke Kemudian Yang ketiga Cerinya Sorry Konotasi Dan Imajinasi Jadi Imajinasi Itu Berarti Kita Harus Membayangkan Lagi Maksudnya Apa Gitu Ya Yang dimaksud Itu Bagaimana Gitu Kemudian Berikutnya Adalah Memanfaatkan Perlambangan Nah Ini Memanfaatkan Perlambangan Atau Majas Kita Akan Diskusikan Lebih Lanjut Nanti Tentang Majas Ada Majas Personifikasi Ada Majas Metafora Dan Lain Sebagainya Nanti Kita Akan Diskusikan Secara Khusus Tentang Majas Nah Jadi Menggunakan Perlambangan Jadi Mungkin Hutan Itu Dilambangkan Dengan Kulit Bumi Atau Apa Begitu Kan Kemudian Kemerincing Lonceng Apakah betul Kemerincing Lonceng Oh Bukan Padahal Dia ngomongin Suara Suaranya Indah Bagaikan Kemerincing Lonceng Bagaikan Kemerincing Lonceng Bukan Berarti Lonceng Beneran Begitu Kemudian Yang keempat Itu Bersifat Ambigu Ambigu Itu Banyak Penafsiran Gak 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 Jelas Begitu Ya Jadi Kata-kata Yang dibakai Itu Sebagai Jelas Nah Makanya Yang gak Jelas Itu Kadang-kadang Itulah Seni Ya Itulah Seni Begitu Jadi Kata Sekali lagi Kata-kata Yang dipakai Kata-kata Yang di Pilihan Kata Adiksinya Itu Masih Bersifat Ambigu Masih Perlu Ditafsirkan Lagi Masih Perlu Ditelah Telah Lagi Begitu Teman-teman Maksudnya Apa Harus Difahami Lagi Begitu Ya Baik Itu Karakteristik Dari Puisi Nah Kemudian Kita lanjutkan Yang berikutnya Oke Nah Ini Jenis-jenis Puisi Jadi Berdasarkan Bentuknya Itu Puisi Menjadi Dua Yaitu Konvensional Dan Puisi Konvensional Apa yang dimaksud Dengan Puisi Konvensional Puisi Konvensional Ini Merupakan Jenis Puisi Yang Masih Terikat Oleh Persajakan Jadi Kaku Konvensional Itu Kaku Kalau bisa Dibilang Kadang-kadang Orang Bilang Itu Kuno Begitu Ya Itu Konvensional Jadi Puisinya Itu Sangat Terikat Oleh Aturan Aturan Atau Pakem 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 Aturan Regulasi Ya Apa Saja Mengenai Contoh Persajakannya Oh Kalau Yang Dimaksud Dengan Hurindam Itu Harus Apa Kalau Tidak Begitu Ya Bukan Disebut Hurindam Nah Begitu Ya Dan Sebagainya Nanti Kita Akan Diskusikan Lebih Detil Kemudian Selain Pengaturan Persajakan Mungkin Larik Jadi Jumlah Lariknya Harus Berapa Oh Empat Harus Empat Kalau Bukan Empat Itu Tidak Disebut Dengan Apa Ya Apa Nanti Ada Apa Ada 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 Pengelompokannya Nanti Disitu Kemudian Jumlah Kata Dalam Setiap Lari Oh Tidak Boleh Lebih Dari Sekian Kata Ya Oh Kata-katanya Yang terakhir Itu harus Berakhiran Vokalnya Harus Berakhiran I Misalkan Dan Terusnya Serta Musikalitas Puisi Sangat Diperhatikan Ya Musikalitas Itu Ya Nada-nada Iramanya Kalau Tidak Begitu Ya Tidak Boleh Itu Jadi Pakemnya Sangat Kuat Sekali Gitu Ya Ada Pakem-pakem Aturannya Itu harus Diikuti Kalau Enggak Termasuk Begitu Contoh Misalkan Pantun Oh Pantun itu Harus Berapa Kata Oh Enggak Boleh Dari Lapan Kata Kalau Lebih Dari Lapan Kata Enggak Pantun Misalkan Oh Pantun Itu Harus Empat Baris Kalau Bukan Empat Baris Misalkan Dua Tiga Gimana Boleh Oh Berarti Bukan Pantun Gitu Ya Contoh Saja Seperti Itu Jadi Ada Pantun Ada Syair Ada Gorindam Ada Bidal Talibun Dan Dan sebagainya Nanti Kita Diskusikan Malam Ini Kita Bersama Kesunyian Dalam Satu Suara Siapa Dia Oh Ya Mbak Cynthia Ternyata Pinter Buat 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 Apa Namanya Membuat Puisi Baik Ini Puisi Apa Tebakan Baik Ya Jadi Konvensional Itu Biasanya Untuk Yang Model Model Masa Lalu Ya Jadi Puisi Yang Model Dulu Itu Termasuk Konvensional Karena Aturannya Itu Sangat Jelas Tidak Boleh Lepas Dari Aturan Atau Makem Nah Kemudian Yang Kedua Puisi Inkonvensional Berbeda Dengan Yang Puisi Konvensional Inkonvensional Itu Artinya Tetap Ada Aturan Tapi Tidak Serigid Tidak Sekaku Dari Aturan Yang Sudah Ditetapkan Oleh Kelompok Kelompok Puisi Yang Termasuk Di Dalam Kelompoknya Apa Puisi Konvensional Ya Jadi Puisi Inkonvensional Ini Tetap Ada Aturan Tetap Terima Tidak Tidak Sekaku Tidak Serigid Ya Tidak Se Apa Namanya Ya Tidak Sekaku Dari Apa Namanya Jenis Dari Puisi Konvensional Begitu Ya Tetap Ada Ritmenya Ya Tetap Tetap Rimanya Ada Iya Tetap Ada Musikalitasnya Ada Tetap Ada Tapi Lebih Bebas Ya Lebih Bebas Oke Ini Yang Akunnya Bahasa Indonesia Ini Mbak Siapa Boleh tahu Namanya Nama Facebooknya Siapa Lalu Oh Tidak Barusan Tadi Ada Yang Masuk Ya Barusan Tadi Ada Yang Masuk Cuman Saya Perlu Tahu Namanya Siapa Tadi Oke Tidak Apa Baik Teman Teman Kita Lanjutkan Lagi Ya Jadi Ada Kalau Yang Inkonvensional Ini Biasanya Disebut Dengan Puisi Modern Ya Disebut Dengan Puisi Modern Baik Yang Berikutnya Setelah 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 Tahu Tentang Puisi Oh Puisi Seperti Apa Nanti Nah Kita Coba Jadi Kita Belum Mendiskusikan Tentang Macem-macem Puisinya Tetapi Kita Coba Yang Kita Akan Diskusikan Disini Adalah Bagaimana Kita Mengapresiasi Kegiatan Mengapresiasi Karya Sastra Yang Berupa Puisi Ini Nanti Untuk Diskusi Tentang Puisi Nanti Kita Kita Diskusikan Lebih Lanjut Nah Kegiatan Mendengarkan Pembacaan Puisi Jadi Mendengarkan Pembacaan Puisi Itu Merupakan Salah Satu Kegiatan Untuk Mengapresiasi Karya Sastra Mengapresiasi Tahu Teman-teman Artinya Mengapresiasi Itu Memberikan Penghargaan Ya Memberikan Penghargaan Terhadap Sebuah Karya Sastra Caranya Bagaimana Untuk Mengapresiasi Mengapresiasi Dari Mendengarkan Dari Puisi Ini Yaitu Salah Satunya Dengan Mendengarkan Nah Begitu Mendengarkan Puisi Itu Juga Bisa Dilakukan Dengan Melakukan Pernungan Terhadap Unsur-unsur Puisi Jadi Mengapresiasi Puisi Ini Juga Bisa Dilakukan Dengan Apa Melakukan Pernungan Terhadap Unsur-unsur Puisi Isi Puisinya Objek Yang Dimanfaatkan Dalam Isi Puisi Nilai-nilai Yang Tergantung Yang Terkandung Maksud Saya Nilai-nilai Yang Terkandung Di Dalam Puisi Tersebut Serta Mungkin Ada Pesan Barangkali Yang Yang Disampaikan Pengarang Puisi Dan Banyak Lagi Yang Lain Jadi Kegiatan Mengapresiasi Ini Pertama Yang Jelas Mendengarkan Dari Mendengarkan Terus Kemudian Bagaimana Kita Coba Renungkan Unsurnya Itu Unsur-unsur Yang Dalam Puisi Isi Puisinya Seperti Apa Tujuannya Apa Pengertian Apa Puisi Ini Bagaimana Artinya Begitu Jadi Nilai-nilainya Apa Yang Tergantung Di Dalam Itu Kemudian Penulis Puisinya Atau Yang Membaca Puisi Itu Tujuannya Untuk Apa Ada Renungan Apa Ada Nilai-nilai Apa Yang Ingin Diajarkan Atau Disampaikan Disitu Baik Kegiatan Mendengarkan Puisi Dikatakan Berhasil Maksudnya Begini Teman-teman Ada Kalianya Kita Itu Diminta Untuk Mengapresiasi Atau Melakukan Penghargaan Terhadap Sebuah Puisi Salah Satu Caranya Dengan Membaca Eh Sorry Mendengarkan Pembacaan Puisi Mendengarkan Pembacaan Puisi Ini Dikatakan Berhasil Kita Disebut Sukses Untuk Mengapresiasi Sebuah Puisi Itu Jika Satu Sang Pendengar Kita Yang Mendengarkan Itu Mampu Untuk Menyebutkan Isi Puisi Secara Karis Besar Eh Mbak Susanti Tadi Mbak Dengarkan Puisi Yang Dibacakan Oleh Mbak Cynthia Kira-kira Itu Maksudnya Apa Maksudnya Itu Dari Isi Puisi Begini 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 Ingin Apa Namanya Menjelaskan Tentang Ini Kemudian Seperti Apa Itu Bisa Menjelaskan Kurang Lebih Garis Besarnya Seperti Apa Makna Yang Tergantung Dalam Apa Maknanya Oh Dalam Itu Curahan Hati Seseorang Karena Ditinggalkan Oleh Kekasih Atau Curahan Hati Seseorang Karena Dihianati Dan Seterusnya Misalkan Kemudian Yang Berikutnya Temanya Apa Sih Tema Yang Disampaikan Nah Gitu Nilai Nilai Dan Pesan Yang Ada Di Dalam Pesan Apa Sih Misalkan Nah Gitu Dan Banyak Lagi Yang Lanya Jadi Dikatakan Berhasil Jika Kita Bisa Memahami Dan Menjelaskan Ulang Ya Maksudnya Apa Temanya Apa Nilai Nilainya Yang Tergantung Di Dalam Itu Apa Dari Sebuah Puisi Itu Oke Itu Dikatakan Berhasil Baik Sampai Disini Teman Teman Ada Pertanyaan Jelas Ada Pertanyaan Jadi Ketika Ya Ini Sekali Lagi Kalau Misalkan Kita Ingin Mengapresiasi Sebuah Puisi Berarti Pertama Tolong Ketika Ada Yang Membacakan Puisi Meskipun Mungkin Jelek Kita Tidak Faham Maknanya Atau Apa Tolong Didengarkan Saja Itu Sudah Bentuk Apresiasi Apa Yang Dia Omong Ini Bahasanya Apakah Tidak Jelas Paling Tidak Untuk Mengapresiasi Sebuah Karya Seni Berupa Puisi Tolong Degarkan Saja Nah Gitu Didengarkan Minimalnya Nah Kalau Misalkan Kita Kita Ingin Sukses Dikatakan Sukses Untuk Mendengarkan Puisi Berarti Kita Mampu Untuk Menjelaskan Berikutnya Apa Maksudnya Apa Oh Begini Maksudnya Tujuannya Apa Tujuannya Untuk Mengingatkan Kepada Kita Untuk Aware Atau Peduli Terhadap Lingkungan Misalkan Terus Kemudian Nilai-nilainya Apa Nilai-nilainya Itu Yang terkandung Pesan Yang terkandung Itu Jangan Sampai Kita Merusak Alam Karena Kalau Alam Sudah Rusak Itu Nanti Juga Akan Berdampak Kembali Ke Kita Kembali Dan Seterusnya Nah Begitu Teman-teman Itu Bentuk Apresiasi Dari Puisi Sudah Sini Ada yang ditanyakan Ada pertanyaan sampai disini Kawan-kawan Sudah jelas Mudah-mudahan Tidak ngantuk Kita masih punya waktu Berapa menit Oke Sudah 2 jam 2 jam 40 menit Baik Kita masih punya waktu Sekitar 15 menit lagi Ya Baik Kalau sudah jelas Kita akan Masuki ke Bahasan yang baru lagi Yang berikutnya Yaitu tentang tema Peristiwa Oh iya Saya ingetin Teman-teman kan Sudah saya Kasih Untuk PR-nya Ya kan Untuk PR-nya Itu tolong dikerjakan 5W Unsur 5W 1H Dalam sebuah berita Itu tolong Dikirimkan Ke saya Ke alamat Email Saya Yang ini Teman-teman kan Punya email semua kan Saya yakin ya Jadi tolong Dikirim ke sini Nah ini Untuk tunggas Dikirimkan ke sini Ya Oke Ditulis tangan Kemudian difoto Dikirim ke saya Boleh Yang penting Bisa dibaca Ya Tidak masalah Atau teman-teman Pak Saya sudah punya komputer Boleh Diketik Kemudian disimpan Dikirim ke saya Dalam bentuk File Word Office Boleh Ya Paham ya Ini Mbak Cynthia Kalau misalkan belum paham Silahkan diskusi Silahkan tanya Dengan Teman yang lain Yang sudah Apa namanya Ya ini Saya baru tahu nih Ada satu orang Baru yang ngumpulin nih Baru Mbak Siapa Itu Namanya Cika Eh Sorry Siapa ya Kemudian yang sudah Ngirim ya Atas namanya Itu baru Barusan Mbak Cika Kalau tidak salah itu Oh iya Jadi baru satu Yang baru Ngirimkan Nah Tolong Yang lain Saya kasih waktu Berapa hari nih Satu hari Dua hari Tiga hari Empat hari Supaya Nanti bisa Tidak terlalu Mengganggu Kerjanya Oke Oke saya kasih waktu Satu minggu lagi ya Jadi totalnya Dua minggu Tolong Dikerjakan Dikumpulkan Dan dikirimkan Ke email saya Yang ini Alamatnya Ya Oke Baik Untuk berikutnya Teman-teman Udah Nantung juga nih Ternyata Ya tolong Jangan dilupakan ya Dikerjakan ya Baik Baik Berikutnya Kita lanjutkan Dulu Untuk Apa namanya Mendiskusikan Tentang Oh iya Ini Cerita Kita Puisinya Nanti dulu nih Kita skip dulu Kita Secara umum Kita hanya Diskusikan tadi Bagaimana kita Melakukan Apresiasi Terhadap sebuah puisi Yang baik Bagaimana Ya Nah sekarang kita lebih Detil membahas tentang Prosa Ya Prosa ini Kalau misalkan Dilihat dari Pengertiannya Menurut Kamus Bahasa Indonesia Itu artinya adalah Tuturan yang Membentangkan Bagaimana terjadinya Suatu hal Peristiwa Kejadian Dan sebagainya Misalkan Itulah Ceritanya Ketika kami Mendaki Gunung Sumping Berarti Tuturan yang Membentangkan Peristiwa Mulai Tentang Mendakian Gunung Sumping Nah gitu Yang kedua Bisa Bisa Ada Pengertiannya Berupa Karangan Yang Menunturkan Perbuatan Pengalaman Atau Penderitaan Orang Kejadian Dan sebagainya Jadi Itu juga Cerita Pengertiannya Pengertian yang ketiga Itu Lakon Atau Lakon yang Diwujudkan Atau Dipertunjukkan Dalam gambar hidup Misalkan Ada sandiwara Wayang Ya Dan seterusnya Misalkan Film ini Ceritanya Kurang bagus Berarti kan Ada cerita Itu Lakon Itu kan Sebuah Pertunjukan Begitu Nah yang keempat Artinya Bisa disebut dengan Omong kosong Atau Dongengan saja Atau hal yang Tidak benar Tentunya Eh Jangan banyak Cerita Nah Misalkan Jangan banyak Cerita Berarti Jangan banyak Omong kosong Jangan banyak Dongengan Nah ini Tergantung Pengertiannya Yang mana Nanti Yang Yang Cocok Tergantung Nanti Tergantung Nanti Konteksnya Seperti apa Oke Mbak Cynthia Oh gak Pakai Charger ya Chargernya Gak dipasang Untuk Laptopnya Baik Sudah punya laptop Mbak Cynthia Oke Ya Daripada Teman-teman Gaji Dipakai Untuk Hal-hal Yang gak Yang Kurang Bermanfaat Mungkin Dalam hal Kaitannya ini Untuk Mendukung Pendidikan Lebih Baik Ya Pakai Apa Bisa Dipakai Untuk Membeli Pendukung Misalkan Laptop Bagus sih Ya Jadi Kalau misalkan Sekalian Kita gak Gaptek Gak hanya Pinter Untuk Facebook Tapi Kita Bisa Pakai Komputer Itu penting Kalau Udah Pakai Komputer Kan Nanti Kita Bisa Tambahkan Untuk Kegiatan Kegiatan Pendukung Lain Misalkan Ada Les Untuk Desain Gambar Ada les Untuk Membuat Film Ada les Untuk Apa namanya Artinya Memanfaatkan Dari Komputernya Nanti Suatu Saat Bisa Kita Nanti Juga Rencanakan Ada Banyak Kegiatan Yang Mendukung Keterampilannya Teman Teman Misalkan Desain Gambar Menggunakan Komputer Mungkin Juga Membuat Audio Audio Video Menggunakan Komputer Dan Seperti Itu Teman Teman Bisa Siap Siap Mulai Dari Sekarang Baik Yang Selanjutnya Pengertian Prosa Prosa Adalah Karya Sastra Yang Berbentuk Cerita Bebas Yaitu Prosa Tidak Terikat Oleh Rimah Irama Dan Kemerduan Bunyi Seperti Halnya Puisi Nah Begitu Jadi Prosa Dengan Puisi Berbeda Sama-sama Karya Sastra Tapi Berbeda Bentuknya Jadi Prosa Itu Seperti Bahasa Sehari-hari Tapi Biasanya Diwujudkan Dalam Bentuk Tulisan Dalam Bentuk Tulisan Dalam Bentuk Kalimat Dalam Bentuk Kalimat Disusun Bentuk Paragraf Atau Alinea Kemudian Membentuk Prosa Nah Berdasarkan Pembabakannya Bapak Bapak Itu Seperti Pengaturan Settingannya Settingnya Itu Prosa Dibagi Menjadi Dua jenis Kawan-kawan Yang pertama Disebut dengan Prosa Lama Dan Prosa Baru Prosa Lama Adalah Prosa Bahasa Indonesia Yang Belum Terpengaruhi Oleh Budaya Barat Jadi Jadi Bagaimana Biasanya Budaya Barat Itu Identik Dengan Kebebasan Nah Itu Sih Kalau Kita Ngomong-ngomong Dengan Atau Kita Sering Kita Ngomong Atau Menggunakan Istilah Budaya Barat Berarti Cenderung Kita Mendefinisikan Budaya Yang Bebas Nah Begitu Artinya Apa Kalau Kita Kaitkan Dengan Prosa Berarti Kalau Misalkan Prosa Lama Itu Dia Ada Pakam Juga Kayak Puisi Begitu Tapi Ada Aturan Aturan Ya Ada Aturan Aturannya Kalau Misalkan Prosa Baru Berarti Bebas Tanpa Aturan Apapun Yang Mengikat Jadi Karangan Bebas Tanpa Aturan Apapun Yang Mengikat Sebentar Kalau Untuk Prosa Lama Itu Karangan Bebas Tetapi Ada Aturan Aturannya Begitu Belum Terpengarih Oleh Kebebasan Ya Itu Aturannya Baik Kawan-kawan Sebelum Kita Lanjutkan Ini Waktu Kita Tinggal 5 Menit Kayaknya Kalau Kita Lakukan Juga Kalau Kita Lanjutkan Kayaknya Juga Akan Ya Waktunya Sangat Pendek Sekali Oke Mungkin Lempek Kita Akhiri Dulu Sampai Disini Untuk Diskusi Kita Pada Malam Hari Ini Jadi Tadi Kita Sudah Diskusikan Tentang Jenis-jenis Paragraf Ya Jika Dilihat Dari Pemaparanya Ya Terus Kemudian Juga Kita Diskusikan Tentang Bagaimana Kita Mengapresiasi Puisi Nah Begitu Kemudian Juga Kita Sudah Mendiskusikan Tentang Definisi Dari Prosa Serta Jenis-jenisnya Jika Dilihat Dari Pembahaganya Baik Kalau Begitu Kita Akhiri Dulu Perjumpaan Kita Pada Malam Hari Ini Waktunya Sudah Durasinya Sudah Saya Tambah Sesuai Dengan Keterlambatan Saya Tadi Oke Sampai Disini Ada Pertanyaan Silahkan Mbak Fitri Mbak Susanti Mbak Wahyu Masih Bersama Saya Kan Mbak Lili Mbak Nessa Mbak Mungki Oke Apakah Ada Yang Ditanyakan Dari Apa Yang Kita Diskusikan Baik Kalau Tidak Berarti Oh Oke Apa Boleh Mbak 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 Oh Ya Untuk PR Itu Silahkan Dikerja Apa Dibuka Buku Teman 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 Banyak Yang Belum Dapat Buku Ini Buku Paket Oke Jadi Begini Tolong Teman Teman Untuk Biaya Pendaftaran Dan mungkin Juga Untuk SPP Bulan Pertama Segera Dibayarkan Nanti Akan Kita Kirimkan Apa Namanya Kita Kasih Bukunya Ya Bukunya Tapi Mohon Maaf Untuk Biaya Pengiriman Jika Itu Dikirimkan Lewat Post Itu Nanti Akan Ditanggung Teman Teman Ya Karena Kami Tidak Ada Anggaran Untuk Pengiriman Post Bagaimana Kecuali Kalau Teman Teman Bersabar Nanti Ketemu Di KDI Kita Berikan Bukunya Kalau Mau Bersabar Tapi Kalau Misalkan Teman Teman Ingin Cepat Ya Nanti Akan Kita Kirimkan Lewat Post Dimana Biaya Pengiriman Itu Ditanggung Oleh Teman Teman Sendiri Umumnya Dari Yang Sudah Sudah Biaya Pengiriman Itu Sekitar 80 NT Ya Nah Kalau Misalkan Teman Teman Nanti Minta Dikirim Tolong Alamat Pengiriman Rumah Itu Di Dikirimkan Ke Ketua Kelas Dulu Ya Namanya Siapa Nomor Teleponnya Berapa Alamatnya Dimana Nama Nomor Telepon Alamat Dikumpulkan Dulu Di Ketua Kelas Baru Nanti Dikasihkan Ke Saya Oke Paham Ya Kalau Bisa Alamatnya Yang Congwen Ya Yang Congwen Aja Karena Karena Kalau Misalkan Bahasa Inggris Tulisan Latin Begitu Kadang-kadang Petugas Petugas Ini Susah Untuk Nentukan Daerah Mana Begitu Ya Kalau Bisa Lebih Baik Congwen Adresnya Itu Congwen Kalau Misalkan Ya Kalau Terpaksa Tidak Ada Tidak Tidak Apa-apa Sih Ya Baik Teman Teman Apa Namanya Saya Kira Sakit Bawa Ya Kan Berapa Kilo Paling Cuman Tiga Kilo Kali Baik Itu Masih Belum Seberapa Dulu Saya Pernah Bawa Dua Kodi Buku Cuma Dua Orang Ya Atau Kemarin Saya Kirimkan Lewat Pos Itu Saya Sendirian Bawa Sekian Banyak Buku Ke Pos Itu Ya Ya Mudah-mudahan Tambah Ini Biar Tambah Ruso Kata Jawanya Itu Tambah Ruso Padanya Tambah Kuat Itu Semakin Karena Banyak Sering-sering Bawa Yang Berat Baik Teman-teman Saya Kira Pertemuan Kita Oh Ya Untuk Ini Mbak 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 Mugi Tadi Untuk PR-nya Tolong Dikerjakan Di Alaman Eh Nanti Teman-teman Bisa Dikasih Yang Sudah Punya Buku Tolong Bisa Dikasih Apa Namanya Isinya Dulu Seperti Apa Bacaannya Mungkin Bisa Difoto Atau Apa Kemudian Dikasihkan Yang Belum Punya Soalnya Bagaimana Isinya Apa Ya Dibantu Dulu Sambil Nanti Kita Akan Kirimkan Ya Tapi Pengirimannya Tolong Alamatnya Dikasihkan Dulu Dikumpulkan Di Kutua Kelas Kemudian Nanti Baru Dikasihkan Ke Kita Ya Kita Kirimkan Itu Mbak Mugi Ya Ya Itu Soal Nomor 2 A B Ya Itu Yang Dikerjakan Di Alaman 2 Ya Baik Saya Kira Perteman Kita Kita Akhiri Dulu Pada Sekian Dulu Untuk Mengakhiri Perjumpaan Kita Marilah Kita Berdoa Sesuai Dengan Agama Dan Kepercayaan Masing Masing Terima Sampai Sampai Sampai